Intro Halo guys and welcome back on my channel program saya D Dan kali ini gue akan melanjutkan kembali story battle untuk game Tycoon 5 Dan sekarang kita akan masuk di karakter yang berikutnya Yaitu Jack 5 Let's go Ya ini dia Jack 5 Sebuah senjata yang baik hati ya Dia pernah menyelamatkan seorang PCC Jen Yang dimana pada saat dia diserang oleh para Tycoon Fighter Oke si Jen akhirnya menyelamatkan si Jack 5 Dia dibawa ke G Corporation tempat dia sekarang bekerja ya Dia bekerja sebagai seorang engineer untuk G Corporation Dan mengembangkan robot ini ya Robot Jack 5 Ya mereka memutuskan untuk memasukkan Atau menggunakan The King of Iron Fist Tournament Sebagai testing Jadi disini si Jack 5 dimasukin ke turnamen untuk bisa mengetes kekuatan yang dimiliki oleh dia sekarang Oke Asuka Ya disini gue sama sekali gak tau kombonya dengan Dengan apa ya Dengan baik Si Jack 5 ini gue bener-bener jarang banget pake dia Pada saat dulu di PS2 Dia merupakan karakter yang Ya salah satu karakter yang jarang banget gue pake Sebenernya dia memiliki serang critical yang cukup mematikan Tapi gue gak tau tombolnya apaan Mungkin kalian yang tau kalian bisa komen di kolom komentar Disini gue berusaha semaksimal mungkin Agar gue bisa mengalahkan semua musuh Dan nantinya mengalahkan si Jinpachi Gue akan coba-coba juga sih dengan tombolnya Gue harap gue bisa menemukan tombol serang critical Stage 2 melawan Jin Aduh Jin pake kostum kayak gini ya Kostum berbulu Gak cocok banget ini sama Jin Ya dan disini serang kakinya tuh lumayan susah kena Soalnya disini kakinya si Jack 5 ini sama seperti kuma ya Bener-bener pendek banget Nice Ya bisa kalian liat ya Itu kakinya tuh bener-bener pendek guys Jadi yang panjang tuh adalah tangannya Jadi emang lebih enak menggunakan serangan tangan untuk si Jack 5 Ya tuh kan Cus Iya itu dia nice Itu combo Apa salah satu kombonya si Jack 5 Tapi gue lupa sih Sebenernya dia punya serang critical Tapi gue lupa tombolnya apaan Come on Eddie Nice Oke tapi disini kalau misalkan gue mau bandingkan karakter yang bertipe Atau Sama ya Seperti si Jack 5 Yaitu si Gandryu Ataupun si kuma Gue lebih suka si Jack 5 sih Soalnya dia serangannya Menurut gue Lebih cepet daripada Gandryu Ataupun si kuma ya Iya tuh Bisa terbang anjir Oke stage keempat Heihachi Mishima Iya disini sih Heihachi barusan bilang bahwa Oh ternyata kau ya adalah salah satu orang yang sebelumnya Sudah bermaksud untuk membunuhku Dimana kalian Kalo memainin Tekan 5 Kalian pasti tau ya Dimana Para Jack 5 Disuruh oleh si Raven Untuk Menghancurkan si Heihachi Terus kan Si Heihachi ini Diledakin ya Oleh salah satu Jack 5 Jadi kayak semacam Yang bom bunuh diri gitu Dan Heihachi ternyata gak mati guys Dia cuman terpental jauh Tapi dia tuh bener-bener gak mati ya Malah masih hidup Jadi buat kalian yang pengen tau detailnya Kalian bisa tonton di video sebelumnya ya Pada saat gue masuk ke ceritanya si Raven Disitu udah dijelaskan pada saat si Heihachi Kenapa dia bisa hidup lagi Atau lebih tepatnya Bisa gak mati Ternyata dia terpental Tapi Bener-bener tubuhnya tuh emang kuat ya Jadi dia tuh masih hidup guys Us Gila Data analisis komplit Ya itulah dia Kita berhasil menghancurkan Heihachi Mishima Sekarang kita akan coba Nyelesaikan turnamen ini ya Aduh Ya ini udah masuk stage kelima Melawan Paul bakalan lumayan susah nih Oke kemau dikit lagi Nice Aduh Aduh Ya sip Apaan coba itu lagi ngapain barusan Stage ke enam Melawan Raven Ya kita melawan boss kita sendiri guys Aduh Aduh Ah come on Ah shit Nice Gila Gila tipis banget Ya tapi ini yang gue suka sih Pertarungan semakin intense tuh Entah kenapa semakin asik ya Semakin seru Aduh Wait Ya tapi ini Apa Si Raven agresif banget sih disini Gak seperti biasanya Dia menggunakan berbagai macam kombonya Dan disini si Jack5 Sam sekali gak bisa bicara ya Come over here Let me talk to you Real close Ya ini Apa calon waifu banget sih Si Ana Dari berbagai macam cewek ya Yang ada di Tekken Gue emang paling suka dengan si Ana ya Yang rambutnya pendek ini Entah itu di Tekken 5 Tekken 4 Ana tuh ya Emang yang paling baik Kedua baru si Christy Ketiga baru si Nina ya Kalau misalkan gue mau Apa ranking Nomor 1 tuh Ana guys Ana tuh bener-bener The best Oke bentar 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 Disini udah mulai Susah guys Aduh Oke good Final round Nice Oke Stage 8 Devil Jin Ya sip Come on Fear the wrath of God Gak ada kata-kata lain gitu loh Ayo come on bitch Nice Oke so far so good Ayo come on Dikit lagi Dikit lagi Anjir Ah shit man Dari dia padahal udah tinggal sedikit lagi Yuk final round Anjir gak kena Timingnya kurang pas Yah yah Timing gue kurang pas guys Mati gue Yuk comeback 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 Nice Nice Gila itu tapis banget guys Epic comeback ya Barisan Oke good Dan inilah dia Kita akan melawan si Jin Pachimishima Nah di Scanning dulu Primary target inside Prepare for Apa tuh tadi Oke come on Jadi disini Sepertinya Testing Atau Bahan percobaannya Si Kelompok G Corporation Yaitu si Jack Vav Ini Cukup berhasil ya Dimana dia sudah Bisa masuk ke final Dan Akan memenangkannya Akan memenangkannya Aduh Anjir Iya Ngapain Barisan tiba-tiba terbang Oh Shit Men Final round Come on Gue pengen bisa ngalahin si Jin Pachi Itu satu kali percobaan ya Sama seperti di beberapa video sebelumnya Nice Oke good itulah dia Gue sudah berhasil mengalahkan Jin Pachi Dan memenangkan turnamen The King of Iron Fish Five Gila Ditusuk-tusuk gitu Dipastikan bener-bener mati ya Ya All lock analysis complete Ya Jack Vav Win Well Gen Suksesfully Retrieve Jack Vav Memory Oh Dikembalikan ya Memory Dan juga datanya dari Mishima Heavy Industry Anjir Wah Dia kok malah jadi jahat gitu Waduh Pada saat memorinya baik Eh Memorinya balik ya Bentar kita lihat Oke Dia sekarang bisa mengendalikan Memory nya dia sendiri Nice Nice Anjir Hubungan Percintaan antara robot Dan juga manusia Nih Ya Jadi itulah dia Jadi Tadi si Gen Emang Menyuruh si Jack Vav Untuk masuk ke turnamen Agar dia bisa mendapatkan Memory Dan juga Data Yang ada di Perusahaan Mishima Zabatsu Jadi setelah dia Jadi setelah dia mendapatkan Memory nya si Jack Vav Dimasukin lagi Tapi Dia malah menjadi Suatu senjata lagi ya Tapi ternyata Dia memiliki Memory tersendiri Dengan si Jane Yang membuat dirinya Sekarang bisa Mengendalikan Dirinya sendiri ya Bukan menjadi Suatu senjata lagi Saya Itulah dia Gue sudah berhasil Melelesaikan Story battle Dari si Jack Vav So mungkin cukup Sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Dan sampai bertemu Di video berikutnya